Halo guys, selamat datang di Garacitif, di IMX kali ini bakal seru banget karena kita akan mereveal mobil depo Nissan Silvia S15 Liberty Walk bersama dengan Kato San dan Toshi San Selain itu kita juga akan mereveal mobil baru gue yang ada di Bute Good Fix dan kita juga akan mereveal mobil-mobil keren yang pastinya ada disini Dan terakhir, kita akan drifting bareng Keiichi Tsuchiya, the legendary drifter from Japan Kalau IMX tahun lalu cuma ada di Hall A, sekarang IMX 2023 ada di Hall A dan Hall B Dan ini sekarang kita lagi di bagian depannya, langsung disambut sama AL86 kita dengan velg DNZ Roku yang keren banget Ini baru kita repaint, masih clean Disini ada LB Aventador, tapi kali ini LB nggak cuma satu doang, LB-nya ada kurang lebih ada 6 mobil Salah satunya mobil depo juga, akan kita lihat di dalam Dan dari luar aja udah keren-keren banget mobilnya, ini ada Force, modifannya bagus banget Kalau kita bahas semua bakal panjang banget video, so kita langsung masuk aja ke dalam Oke kita sekarang udah di dalam dan ada mobil-mobil keren disini Serta ada mobil yang lumayan familiar juga Ini taksi-taksi yang biasa ada di film Oke sekarang kita di dalam dan saatnya kita mereveal mobil gue terbaru Kita kolaborasi dengan Goodfix dan juga Dartboats, desainnya keren banget, so langsung aja kita buka ya mobilnya All right let's go to 3, 1, 2, 3 So ini dia hasil akhir dari kolaborasi antara GD, Goodfix dan Dartboats untuk event IMX 2023 ini Kalau kalian lihat langsung, ini tuh sebuah cutting sticker, pengerjaannya handmade on earth by human Ini ditempelin satu-satu, jadi warna dasarnya ini sebenernya putih Sebelum ditempelin item-item, bentuk mobil gue tuh kayak bentuk mobilnya depo Dengan body kit GP Sport, dan setelah ditempel desainnya Dartboats, hasil akhirnya jadi kayak gini Jadi ini semua cutting sticker, pengerjaannya itu sangat menguras tenaga dan waktu Pastinya karena ribet banget guys, ini seluruhannya nih ya Desainnya Dartboats kan memang ciri asa yang modelan kayak gini Dan ini semua ditempel pake tangan Dan ada hidden gem kayak ada gambar motor, ada gambar bandut Pokoknya lucu deh, kalau kalian lihat mobil gue secara langsung Kalian perhatiin nih ada gambar-gambar lucu yang tersembunyi di semua mobil gue Oke sekarang lanjut aja kita lihat mobil-mobil keren lain yang ada disini Salah satunya di depan mobil gue nih, ada Ioniq 5 di white body Tapi belum di-reveal, jadi ada beberapa mobil disini belum di-reveal So paling nanti kalau udah di-reveal, kita bakal balik lagi disini Kita lihat yang udah di-reveal dulu aja Disini ada yang gak kalah keren Nah ini dia mobilnya, yaitu Nissan Hakosuka Tapi sebenernya ini adalah Datsun 620S Pickup Mesinnya udah diganti pake SR20 Dan depannya udah full facelift pake Hakkotura Kit Jepen Jadi ini emang kit untuk Datsun Biar jadi facelift ala-ala Hakkosuka Plug and play semua dari bagian interior hingga ke fender Hingga ke bumper depan Mantep banget dan lebih mantep lagi bagian belakangnya Kita lihat ya Nah karena pickupnya ini dua pintu Jadi bak belakangnya luas banget Ini mungkin bisa bawa dua motor kali ya Dan untuk ukuran mobil pickup Ini fitmentnya keren banget guys Ini fitment kayak mobil-mobil stands, mobil-mobil contest Interior juga rapi banget Kayaknya ini worth to review di Garasi Drift Sejarahnya banyak juga dari proses pembuatannya So tungguin aja kita bakal review mobil ini di Garasi Drift Di sebelah Hakkosuka ada bootnya Koyong Yang Moto Indonesia Gede banget bootnya Dan ini merupakan salah satu sponsor kita Di mobilnya Dipo Dan by the way disini ada mobilnya Garasi Roboh juga Yang lampu depannya udah kayak PC di rumah gue RGB gitu Mantep Diesel Ini kemarin main ke Garasi juga Kalian nontonnya videonya di Garasi Roboh And then kita lanjut disini ada beberapa mobil keren juga Ada yang masih di-reveal nih Mobilnya Mas Akbar Rais Tapi pake body kitnya Mas Rangga Nama body kitnya Demusta Hari ini bakal di-reveal Ntar kita bakal liat Dan ada hidden gem disini guys So ini kan desain Desainernya dari timnya Garasi Drift Kita masukin foto dia disini Orangnya belum tau abis sekarang Ini dia mobilnya Yaitu NSX yang udah di white body Ala-ala body kit yang ada di balapan Jepang Gue lupa nama body kitnya apa Tapi yang jelas ini keren Dan kita juga udah pernah liat di Elite Showcase Tapi bedanya kali ini ada livery Livery Advan Warna hitam Kombinasi merah Ini keren banget Dan by the way Owner dari mobil ini Sempet nawarin gue Bahwa mobil ini di Mandalika Pada saat kita kemarin ke Mandalika Tapi karena jadwalnya gak pas Jadi Gak bisa Sangat disayangkan Dan mungkin nextnya Kita akan Coba 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 Ini juga udah dimodif Udah keren banget Speechless sih gue Sama mobil ini Dan ini adalah mobil favorit gue yang ada disini Kemungkinan Dipo juga akan milih mobil ini juga Oke kita lanjut liat-liat Di belakangnya NSX ini ada Salah satu mobil favorit gue juga Ini yang kemarin Juara satu di The Elite Showcase Mobil temen kita dari J&M Garage Rapi banget buildnya Mulai dari mesinnya udah diganti Pake RB26 Engine B juga dibikin Tubular-tubular Keren gitu Rapi udah pake bagian mesin Bagian luarnya pun juga rapi Ini pake Garage Mark body kitnya Dengan sentuhan-sentuhan karbon Dan pastinya fitment yang mantep banget Yang bikin keren tuh mobil ini Bahannya mity banget ya Pake Toyo R888R Jadi keliatan gemuk gitu bahannya Dan sebelahnya juga ada mobil yang keren juga Ini RB26 22L Ini RB26 chrome Ini RB26 chrome juga Keren Ini RB26 nya Dipo Insecure pasti ngeliat dua mobil ini Sangat sama rapih Dan ini pasti bangunnya di XS juga kayaknya R3 Tiga putih Top Nah di MX kali ini gue gak bawa S15 doang Gue bawa 200LX gue Tapi dalam bentuk foto Ini keren banget deh fotonya Team Garasi Drift yang fotoin di garasi Pake cat dari AXT Belcote Top deh pokoknya Ada mobil-mobil yang di cat pake Belcote juga disini Ini kayak library gitu Keren Oke sekarang kita ada di bootnya Bukan boot sih ya Mobil-mobilnya Garage One Disini ada A36 yang dua pintu Pake body kit apa gitu Body kitnya manis banget ya Tapi yang menarik perhatian gue adalah S2000 ini Ini S2000 dari Garage One Yang dipake sama Sarah Choi Kemarin Sarah Choi itu artis Korea Yang suka mobil Mobilnya ini Dia suka Pikachu juga Makanya warnanya kuning Dan gak cuman luarnya doang yang keren Bagian depannya juga keren Nah untuk engine baynya Ini rapi banget Dan mesinnya ini udah di cat juga Pake warna yang sesuai sama warna bodinya Dan setau gue Internalnya udah pake spoon juga semua Dan pastinya kenceng Dan yang gue suka dari mobil ini Banyak sentuhan Titanium-titanium yang Warnanya udah kebakar gitu Mantep Pol Simple Kuning Dan ini mobilnya Sarah Choi Lanjut disini ada 911 yang udah white body Warna hijau rumput gitu Dan yang keren dari mobil ini Ini pake velg Dan velgnya itu dikasih turbofan Ada cekung gitu turbofan nya Lucu banget Dan ada satu hal yang tadi ditemu sama videographer gue Yaitu Masang emblem Porsche ada miring Jadi ya Owner mobil ini Semoga Nonton videonya Karena emblem depannya miring Harus dilurusin Oh iya btw disini ada mobilnya Koluki dari Stance Lab Ini produk Stance Lab Semua yang ada disini Mulai dari BBK nya Pake Altec Airsus nya juga pasti dari Stance Lab Dan Ini tadinya bekas mobil drift Sekarang jadi Mobil kontes Kandas gitu Mantep Kita juga udah pernah banget mobil ini Sebenernya di The Elite Showcase Dan Kita lanjut ya Sekarang ke Bagian-bagian yang Sana Ada yang keren juga Disini ada mobil drift guys Yaitu GT86-nya Toton Dari tim Eleven Satu tim sama Amandio Mesinnya pake V8 Dan ini intake nya aja gak muat ya Harus dicowak si cup mesin nya Dan ini livery yang lumayan keren sih menurut gue Lebih fresh dibanding sama mobil Amandio Amandio yang ada sekarang Karena dominan nya di putih Kalau gak salah S14 Amandio tuh Lebih banyak hitam ya Dan Ini top Ntar kita akan review Ton Gue review ya mobilnya Nah disini ada Brio kesayangannya Larry Chen Pokoknya Larry Chen cerita gue Ini Brio yang Dia demen sama konsep modifikasinya Gak begitu mahal Ya affordable Dia amazed pokoknya sama Build dari mobil ini Dan Ini mobilnya dijual So Baik kalian mau Langsung aja Chat sama yang punya Lanjut disini ada Booth nya turbo Bastard dari Mas Gue Farhilman Baru collab juga sama Tahil Alats Lucu banget Disini ada R32 Warnanya kayak S15 gue waktu itu Yaitu midnight purple Yang kalo diliat tuh ada warna ungu Atau biru Atau emas Dan yang pengen gue bahas dari mobil ini adalah velgnya Ini LMGT yang ini small Keliatannya kayak center lock Tapi kayak dope juga Gue gak tau coba komen di bawah deh Ini sebenernya center lock Apa enggak? Kalo di belakangnya sih ada 5 Tapi gak keliatan kayak ada baut Liatan bautnya satu doang Keren deh Kalo emang ternyata ini gak center lock Dan ini cuma dope doang Gue pengen banget pake velg ini di S19 gue Kalo ada yang jual Mohon dem Instagram gue Disini ada mobil yang lagi di height banget ya Fortuner Terutama yang pake strobo-stroboan Tapi kali ini Fortuner yang kita liat Fortuner buat drag race Jadi full udah karbon semua Di bagian pintu bagasi Sisa sasis doang yang belum di karbonin Dan ini karbonnya dari MCI Carbon Sumpah ini enteng banget guys Ini kayak gak ada beban sama sekali Dan yang keren di bagian depannya Yang bikin keren sebenernya Ini mobil gak pake rotator gitu-gitu ya Kalau yang pake rotator mah alay Ini mobil udah di wiretuck Dua KD-nya Dan ini shining banget ya Dikasih LED Ini ada LED-nya dalamnya Oh pantes Jadi di dalam engine bayi dikasih LED Krum-krumenya jadi Warnanya keluar Warnanya pinknya juga keluar Dan karena udah wiretuck Jadi rapi banget Tambah bagian luarnya Ini juga udah karbon semua Hampir di semua parts Jadi Modifikasinya mantep Suatu saat mungkin kita coba Drag pake mobil ini ya Boleh? Kita jadi anak diesel guys Oke kita langsung aja masuk ke hall yang kedua Dan ini hall gak kalah keren ya Sama hall yang pertama Dan mobil yang pertama kali kita lihat disini adalah Estilo dengan K24 Dan setau gue ini dia pake sequential Dan joknya ini keren banget nih Ini salah satu Estilo terapi Terkeren Tersama taste nya sama gue Mobil ini Dan gak kalah keren Disana juga banyak banget mobil-mobil lainnya Kita lihat aja Di hall yang kedua ini Vibes nya itu mirip banget sama Osaka Otomese ya Banyak brand-brand ATPM juga Gak cuma aftermarket aja Tapi ATPM juga Ada Toyota disini Ada Wuling juga Dan ada beberapa Brand ATPM lainnya Cuma ada satu yang menurut gue Gila banget Yaitu Bengkel Prabus Kenapa? Karena dia bawa lift Kita lihat aja langsung Ini bener-bener om Koko Bawa bengkel Pindah kesini Bukan cuma mobilnya doang Liftnya juga Pindah Disini ada S2000 yang dulu pernah gue pake Buat bikin video Barang tim Prabus Di bawahnya ada Supra Sebelahnya nih Ada GTR R34 Yang Paul Walker Pernah di review Sama Garasi drift Dan sebelah sini nih Ini adalah Mobil favorit gue Yang ada Di hall ini Yaitu Nissan 240 RS Yang buat rally Ini rally look banget Nissan ini Dipake Group B Zaman dulu Untuk rally group B Dan group B itu Salah satu rally yang paling ganas ya Dan ini ada mobilnya disini Diverinya sama persis Sama S14 Kita karena emang terinspirasi Dari mobil ini Dan sebelah sini ada Supra Yang Brian O'Connor Yang pernah kita review juga Di garasi drift Ini yang mirip banget Sama yang ada di film Terus sebelah sini ada lagi nih Ini Supra warna hitam MK4 juga Dan di atasnya ada Fire Lady nya Drift King Ini Dulu sempet Foto bareng Mona Lisa Keren banget Dan Emang Makin kesini tuh IMX Temen-temen Bengkel Temen-temen Ren yang dateng Makin niat Jadi bener-bener Bisa bawa Experience Buat para audience Kesini tuh Kayak bener-bener Dateng ke bengkelnya Dan lain-lain Dan ini keren banget Menurut gue Salah satu Show terbaik Disini adalah Show-nya bengkel terlambus Keren banget Oke sekarang kita lagi ada Di bootnya MCI Carbon Dari Karyatama Dan ini adalah brand Yang sering banget Support garasi drift Untuk Kebutuhan Segala carbon Yang ada di mobil Garasi drift Dari mulai GT86 Gue Kap mesinnya Bagasinya juga IR34 kita Semuanya Yang bisa disentuh Itu yang carbon Dari sini Sampai atap-atapnya Kita lihat disini Ada produk-produk Yang banyak yang dijual Massal Kayak Pegangan-pegangan Pintu Terus ada Cover kaca spion Cover mesin Dan ini Mereka emang Produksi massal Dan bisa kalian beli Untuk mobil-mobil kalian Dan mereka jual Merchandise juga Yang Keren banget Merchandise-merchandise-nya Dari MCI Carbon ini Dan ada Mereka nge-display Satu mobil Yang menurut gue Luar biasa keren juga Yaitu Evo 9 Dan Evo 9 ini Udah dikarbonin Di kapasinnya Di bumper depannya Sampai Speater bawahnya nih Kalau kita lihat Ini karbon Dan semuanya nih Karbonnya rapi banget deh Panel-panelnya itu Panel gapnya Itu hampir perfect semua Dan Gue sukanya ya Kalau mobil dengan banyak karbon Itu mobilnya Panel lainnya yang gak karbon Harus berwarna Yang gelap juga Jadi karbonnya nyaru kayak gini nih Ini menurut gue Salah satu Ton warna mobil yang Keren banget Dan ini adalah Salah satu velg Favorit gue juga Yaitu ZF40 Keren banget Sekarang gue lagi ada Di one and only The best body kit ever Liberty Walk Bawa R35 Kali ini Ini R35 yang sama Kayak yang dipajang tahun lalu Tapi kali ini Dia juga bawa Mustang Ford Mustangnya juga Dan di sebelahnya Ada mobilnya Mas Arief Muhammad Yang belum di reveal Dan kalau kita lihat disini Antrean udah mulai panjang Untuk bisa Minta tanda tangan Sama keatosan Dan untuk bisa beli Merchandisenya Ini keren banget Bootnya Dan mobil-mobilnya Keren banget Dan nanti Bakal kita reveal juga Mobil kita Barang keatosan Langsung aja kita Lihat mobil yang lain Oke sekarang kita lagi ada Di bootnya Engine Plus Dan dia bawa Mobilnya Jan Mander bro Bukan yang ini R35 yang mirip banget Sama yang ada Di film Grand Turismo Sama yang dipakai Sama Jan Bener-bener Ini R35 tergokil sih Single luck Ini bener-bener Buat balap ya Kita boleh masuk Gue udah minta izin Ke dalam Oke Bismillah Intinya karbon guys Oke Gue ngerasa Kayak gue sering banget Masuk ke dalam mobil ini Padahal belum pernah Ternyata karena gue sering Main Grand Turismo Dengan pake mobil ini Dan mirip dalemnya juga Kayak gini Dan ini nih Ini pake air shifter nih Pasti nih Jadi pake yang pneumatic Kita ganti giginya Itu bener-bener Cepet banget Kayak di formula Mobil-mobil formula gitu Dan Yang menariknya Di mobil ini Ada Air jacknya juga Jadi keliatan air jack Dari interior Buat Kalo misalnya mereka lagi Masuk ke pit stop Naik turun Itu cepet Ganti-ganti ban Dan bener-bener Mobil ini di set up Buat balapan Banget deh Tapi karbon Keliatan dari sini Dan termasuk Masih kayak Duduknya posisinya Masih kayak Mobil Normal ya Kecuali pedal boxnya aja Dia tinggi banget Tapi nyaman sih Mobil enak banget Pengen banget Garasi drift Nge-review total Mobil ini Komen di bawah ya Kalo kalian mau Kita nge-review total Mobil ini Pasti salah satu Mobil tergila yang pernah Kita review juga nih Sekarang MPR adalah keluarnya Karena Sat-scrbt nya jauh banget Waduh 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 Jangan diinjak Ada tulisannya Iya siap pos Engine Plus gak cuma Bawa mobil ini doang Tapi ada Evo Drag Race nya Sama di sebelah sana Ada istilo Yang keren banget juga 3, 2, 1 Buka Wah Oke kemarin kita Udah reveal mobil S15 Dipo ini Bersama Kato Dan bersama Toshisan juga Thank you so much Udah jauh-jauh datang dari Jepang Untuk nge-review Mobil yang keren banget ini Dan bagi kalian mau liat Review lebih lengkapnya Cek aja video sebelum ya Dipo udah ngebahas semuanya Dan hari ini Mumpung masih kosong nih Kita masih pagi Di hari kedua ini Gue mau bahas Gute Garasi dulu Jadi kita ada display produk Yang keren banget nih sekarang Ini LBXGD Kita literally collab ya Alhamdulillah Mereka mau Untuk kolaborasi merchandise Dan ini udah sold out Kemarin Kita cuma jual 100 Kalau gak salah 100 nya sold out Di jam-jam pertama Dan ini akan kita lelang Tau deh Ada yang mau gak nih Kalau dilelang Semoga Laku juga And then Disini Ada beberapa Merchandise kita Sekarang variannya udah banyak banget Ini favorit gue nih Ini Yang racing team kita Ada jaket-jaketan juga Banyak banget deh Pokoknya kalau kalian yang nonton video ini Tertarik sama merchandise kita Langsung aja Cek link di deskripsi Di Tokopedia Atau di Shopee Gak cuman baju doang yang kita punya Kita punya Sticker Gantungan kunci Dompet Bukan segalanya Bahkan liquid fab juga ada Laniard pun juga ada Ini yang lagi gue pake Ini dijual juga Kalau gak salah Ada yang paling baru Plat nomor Cover plat nomor Ada warna silver Hitam Putih Harusnya pas video ini di upload Produknya udah ready Kita ada helm juga Ada air freshener Air freshener nya Wangi nya enak-enak banget Ada topi Paling baru Top Sama ada Frameless plate Buat plat nomor Biar rapih Terus kalau kalian dateng kesini Kalian bisa menangin Hadiah Kita liat ya Gue dapet apa Dapet rubber kice Nah gitu Kayak gitu aja Untuk jarak si Drift Dan hari ini Kita mau ngeliatin Mobil-mobil yang masih di cover Pas reveal nya Salah satu ada mobil Arief Muhammad Kita penasaran banget Mobilnya kayak gimana Sama mobilnya Mas Rangga Si Demonsta Dan yang Ioniq ini Oke akhirnya mobil Arief Muhammad Dengan body kit Liberty Walk Di RX-7 nya Ke refill juga Ini keren banget Dan Sebenernya harusnya Kolaborasi sama Musa Artwork juga Ada perbedaan di bagian split terdepan Sama bagian wing Tapi karena waktu gak cukup Jadi ini full body kit Pake Liberty Walk yang super siluet Yang pernah kita liat juga Di Liberty Walk Nagoya Yang kayak gini Bedanya kali ini Di Indonesia Dan warnanya kuning Dan Custom built by Art Custom di Bandung Kita udah pernah kesana juga Fitment nya jujur Lebih keren dari mobilnya Dipo Velg nya lebih keren juga Dari yang ada di mobilnya Dipo Ini mantep banget ya Lift to fender gitu Dan Karena tripis kali Velg nya jadi lebih Hidup gitu Di Liberty Walk Dan mungkin Nanti kita akan Review lebih lengkap lagi Karena gak cuma bagian luar doang Di modifikasi Bagian kaki-kaki nya Di refresh juga Bagian mesinnya juga keren Nanti gue udah bilang ke Arief Kita bakal Bawa mobil ini ke garasi Untuk kita review Secara lebih detail Tapi katanya Ntar aja Kalau misalnya Modifikasi nya udah kelar semua Yang tadi gue bilang Bagian wing nya itu Harusnya Di desain sama Musa Artwork Tapi karena waktunya Gak sempet Jadi kayak gini But Tetep keren sih Yang lebih keren juga Dari mobil Dipo Bagian bawah ini Karbon Kalau Dipo itu Fiber biasa Ini juga karbon Tapi sayangnya ini Angle nya harusnya Gini Ini jadinya up force Bukan down force But it's okay Keren Chat nya keren juga Top dah Pokoknya mas Arief Muhammad Congratulation For your new car With Liberty Walk Super Silhouette Oke kita udah mau tuntur di dalem Dan ngeliat mobil-mobil yang baru di reveal Keren keren banget Dan kita udah sampe Ke Pungjo acara Yaitu drifting bareng Keci Sucia Ini dream banget Buat gue bisa Satu tempat drifting Sama Keci Sucia Semoga dia Seneng ngeliat 8-6 gue yang Udah pake mesin K24 sekarang Dan Tadi gue abis Talkshow sama beliau Kali ini kita bisa drifting sama beliau Itu Satu hal yang gak akan bisa Gue dapetin Itu dua kali seumur hidup Ini bener-bener kesempatan Sekali seumur hidup Terima kasih banyak IMX 2023 Kita langsung aja Drifting Terima kasih Terima kasih Terima kasih Di drifting sama Keci Sucia Pengalaman yang Sekali seumur hidup Kali ya Dan Abis selesai Itu Entah kenapa Air mata gue keluar Dengan sendirinya Gue ngeliat Divo Gue buka pintu ranger Masuk ke dalam Divo lagi nangis Wah Kenapa nih Tau gue udah sakit Kok tiba-tiba nangis Mobil yang gue bangun Dengan tangan gue sendiri Akhirnya dicobain Sama Drifting Itu suatu Opportunity yang Luar biasa Terima kasih banyak IMX 2023 Semoga tahun depan Di IMX Lebih pecah lagi Ini udah pecah banget Soalnya Saya bingung sih bang Mesti ngapain lagi Tahun depan Nah Tadi Iko udah ngomong Di video Kita harus niputin Mobil favorit Kalau Iko NSX Mas apaan Mobil favorit gue adalah Ada dua Sebenernya Apa tuh Bingung pilih yang mana Yang pertama adalah Mobil yang masih Ahya Subaru Yang biru Yang white body White body nya itu Rally Terus yang kedua adalah RX dunia Arief Mawak Ya itu keren Itu adalah Mobil favorit gue Di event Dan ya mungkin Di tahun depan Bakal banyak mobil Lebih keren lagi Sobaya kalian Belum bisa datang Ke IMX Setahun ini Tahun depan harus datang Dan gitu aja Mungkin untuk video kali ini Kita mau berangkat ke Jepang Malam ini Soho Tunggu aja video selanjutnya See you guys And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax